Hai guys jadi di video kita kali ini kita main animadventure dan animadventure baru update bener suaranya mana ya baru update itu bungo Stray Dogs kalau nggak salah ya apasih nama animenya nah itulah pokoknya yang ada Dazai-dazainya lah ya kalian bisa lihat disini gua udah dapet satu unit baru si Asushi Asushi ini ya katanya dia MC nya tapi kalau gue lihat kayaknya biasa aja sih jadi nggak terlalu bagus-bagus banget gitu ya oke jadi untuk update kali ini ya masih sama sih portal eh sekali lagi portal portal purchase portal Pak dan unit-unit barunya itu kan bisa dapetin dari banner-banner yang ini nih limited time unit jadi mirip sama Madoka kemarin lah mirip-mirip yang kayak Homuru sama purchase temen-temen ya jadi eventnya pun sama purchase jadi portal ya portal yang kayak begini nih ini 6 portal ini port agency nih kalian bisa beli di sini tempatnya Madoka dulu lah ya kalian bisa beli di sini kalian bisa beli karansinya juga buat gacha di DC Daza ini ya kalian beli karansinya di sini buat nge-gacha lalu ini buat beli portal awal-awal habis itu yaudah kalian tinggal farming aja cari portalnya dan ya untuk ngedapetin secretnya secret barunya itu Daza si karakter ini sendiri ya jadi ini NPC yang di sini ini karakter secretnya tuh dia sendiri temen-temen si Daza ya dan untuk untuk cara dapetinnya itu sama kayak Homuru purchase dimana kita masih ngumpulin shard-shard yang kayak gini nih time traveler shard dan gua udah ngumpulin detective shard kalian mesti ngumpulin empat sama kayak Homuru kemarin lah Homuru kan butuh time traveler sehat itu empat sida saya juga sama detective shard 4 dan guru kumpulin jadi ya kalian bisa dapet ini dari portal yang tayar lima kalau ngasih tayar lima ke atas deh tuh kayak lima udah pokoknya udah ada tulisan change to drop a secret portal Nah itu kalian udah bisa dapetin dari situ temen-temen ya jadi ya oke-oke lah dan setahu gua itu dropnya itu ngaruh dari yang ini loh yang yang kayak portal sekarang jadi kalau misalkan udah punya unit yang baru-baru nih itu dia akan nambah drop rate lah isla gitu temen-temen ya jadi kalau kalian punya satu unit yang baru itu dia nambah 20% jadi reward secret secret portal drop itu tambah 20% lah ya temen-temen ya jadi makanya gue disini bisa langsung dapet empat hanya dalam satu hari anjir gua nggak ngerti dari antara hoki apa-apa tapi yang pasti udah dapet jadi kita langsung pake aja wuhh detektif portal oke sekarang kita akan coba mainin portalnya dulu apakah susah apa enggak disini gua pake ya kayak gini lah ya jadi kita langsung aja lah kita coba detektif portal anjay let's go difficult 1 reward 1 let's go kita langsung aja use kita langsung aja oh my god sky club sama temen-temen ya yuk let's go kita langsung portal aja oke ya nih by the way mapnya nih map yang baru temen-temen ya map portal yang baru keren bet gila berasa di Bekasi anjir gua berasa di Cibubur ini panasnya juga sama nih pasti nih gila pabrik semua anjir ya untuk portalnya kayaknya gampang sih sama kayak yang biasa lah ya ini tadi gue bilang reward boost plus secret portal rate increase temen-temen ya gara-gara gue punya satu unit baru oke ya kalian bisa lihat ini mah setara sama tire 5 anjir kalau gue sih menyarankan kalau kalian mau solo itu tire 5 sama 6 kayaknya masih bisa deh karena karena gampang banget itu kan kalian cukup pakai kayak koichi aja bisa anjir nih pakai gue disini pake ginian doang gue pakai koichi satu disini anjir ngelag banget imagine emang sumpah di map ini tuh entah kenapa ngelag gue nggak ngerti deh apa gua doang apa gimana tapi gue main di map lain nggak ngelag cuy cuma di map ini gue ngelag jadi ya yaudahlah ini kita kalian aja temen-temen ya abis itu kita akan lihat apakah gue dapet shiny nya ya karena shiny nya keren banget sumpah shiny keren banget semoga juga dapet shiny ya supaya ntar kita pas yoke dapetnya shiny gitu kan semoga aja gitu kan oke all right sudah mau kelar semoga dapet ya shiny ya gila kita aduh aja guys semoga dapetnya ada orang barusan dapet shiny dazai aduh gue dari tadi ngeliat orang shiny dazai shiny dazai waduh minimal sih ini lah coba ya siapa tahu dapet gitu kan kita coba aja kita lihat apakah bosnya susah Fyodor nama bosnya Fyodor dan darahnya cuma 5m ya dikit banget pak 5m coba abis ini mah lihat go solo guys imagine jadi nggak nggak susah ya kalian dapet kalian udah dapet secret portal pun kalian bisa sendirian ini setara kayak ya mungkin setara kayak tier 6 ini mungkin kalau menurut gue ya gampang sih let's go shiny dazai please please jadi dazai gue naikin dulu ya ini dazai ya ampun dazai biasa ya udahlah oke sekarang gue akan evolve dulu ya kelarin dulu nih takedown nya naikin level level 100 pokoknya sampai udah siap baru evolve baru kita akan balik lagi ke videonya oke oke jadi kita langsung aja evolve dazai temen-temen ya sekarang dazai udah 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 kelar nih udah level 100 eh tradenya range satu jadi ya enggak ya oke lah ya range satu ini takdown udah kelar semua jadi kita langsung coba aja badu dia magic ya berarti kita mesti bawa Wendy ntar yaudah yuk let's go kita langsung evolve aja dia tuh butuh 500 buku yang ini ya yang supernatural book dan ini kalian bisa dapet dari eh portal-portalnya tuh ngasih ngasih ginian ini sebenernya buat buat bisa buat gacha juga tapi dipake buat evolve juga jadi ya ya kayak gitulah oke kita langsung coba aja 35% attack plus nullification plus no longer human bro jadi ya udah langsung aja dazai no longer human anjir aja jadi gue tau skill ya guys kalo kalian udah liat youtube ini OP banget skillnya anjir OP parah gila wuduh efeknya keren banget co ada ada kayak ini apa sih kayak kotak-kotak lambang-lambang ini ini keren banget oke alright alright kita langsung aja pake jazai uuuh ini ini belum ada blessing ya sih ntar kayaknya kalo udah bisa udah bisa trading baru udah blessingnya ini pasti blessingnya lo main keren sih kalo ada gini-ginian keren ya paling nggak ada aura-aura begininya lah wah anjir nih auranya aja keren banget co sumpah oke yuk let's go kita langsung coba aja ke infinite ikuzo by the way gue barusan gacha trade lagi dan dapet godspeed anjir dapet dua malah sebenernya dapet dua jadi ini adep tapi godspeed anjir tapi adep gitu buat apa co ya ampun tapi yaudahlah yang penting ada godspeednya gapapa lah yuk let's go kita langsung coba aja temen-temen ya oke ya udah siap langsung kita pake aja jazai oh my god langsung aja ya bam gua taro disini bro gajai wah anjir udah multi-hit ya di awal-awal guys kalo kalian perhatiin dia dari awal aja udah multi-hit tuh dia kayak nembak pake pistol gitu cuy tuh ter-ter-ter kayak tiga kali hit gitu anjir oke lah keren sih awal-awalnya kayak gitu dan dia damage-nya awal-awal yang kalian bisa lihat 8000 tapi ini udah gua udah S ya statusnya S jadi kalo ga S ya mungkin 7000 lah bisa langsung ada anime udah bisa langsung ability anjir wait what gua kira mesti upgrade dulu pak gua kira mesti upgrade dulu sampe akhir baru bisa pake ability ya oke jadi kita langsung kita langsung ke ability-nya deh oke ability-nya itu dia ngilangin status dari musuh kayak misalkan contoh-contoh nih yang kayak apa fire mage ice mage ya flying flying nah ini nih flying flying kita coba ya kita langsung pake aja no longer human ya kalian bisa langsung liat langsung hilang pak semua efek-efeknya nih ice mage ga ada efeknya gitu kan tadi mana tuh fire fire nih kan harusnya ice mage ada tanda ice gini kan ini hilang tuh ice-nya tuh ya kan gila ga sih yang fly fly tadi langsung turun ini fly fly baru nih tadi fly fly yang yang keluar itu langsung pada turun semua anjir jadi nih istilahnya ya bisa dibilang mirip-mirip kayak ya Rimuru di STD kira-kira kayak gitu kayak princess apalah di STD bro jadi jadi ya gua ngerti tuh apakah mereka meniru atau emang kekuatannya seperti ini si Dazai di anime karena gua gua nggak nonton anime jadi gua nggak tahu gitu kan ya tapi yang pasti kekuatannya kayak gitu bro gila nggak sih OP parah cu jadi kalau misalkan kalian pakai dia di map yang paling baru yang biasanya ada eh musuh yang armor yang full armor lantaukan yang armor AOE jadi kalau itu musuh diserang sama unit kita yang AOE itu damage-nya berkurang tapi kalau udah Dazai dihilangin Pak sumpah dihilangin itu status musuhnya jadi enggak ada enggak ada armornya lagi anjir OP baco sumpah cu ini kita kita lihat lagi nih ada Ice nih ada Regen nih ya ada Regen sekarang aduh cepet Pak cepet kita kita dari tadi ini ini global nggak ya global Oh iya global oke gua kira gua kira nggak global anjir ternyata cooldownnya global guys jadi kalian nggak bisa taruh terus-terusan ya aduh nggak apa-apa lah ini kelar juga nih kita langsung pakai aja Sam ilang semua lihat Regen nggak ada Regen bro yang fly langsung pada turun Ice semua nggak ada Fire Mage semua ilang anjir OP baco gila ini ini tanpa kalian upgrade aja udah OP aja apa-apaan dah oke kita kita naikin naikin dulu deh kita naikin kita upgrade dulu temen-temen kita lihat damage-nya temen-temen ya kita udah lihat ability-nya ability-nya aja udah OP banget support ini masuknya unit support temen-temen ya kita belum lihat damage-nya kalau damage-nya gede berarti ini OP banget anjir berarti ini sangat-sangat meta cowok oke kita lihat aja 2400 3800 erase punch oh my god oke update ketiga 5500 temen-temen ya ya iris pun dan demesnya di puluh lima ribu dan attack speednya lima detik bro ini karena gua got speed sih kalau kalian nggak speed ya mungkin enam detik tujuh detik lah kita harus gitu ya temen-temen ya lalu range-nya 23 Oke range-nya emang rada burik sih tapi ya ya udahlah ya 5500 iris pun kayak gimana gue pengen lihat apakah dia menghilangkan status atau apa gitu kalau iris panjang enggak enggak ya ini kita baru saja lihat dia nyerang tidak ya nggak ada nggak ada perubahan apa-apa iris pun cuma cuman kayak ya udah serangan kayak gitu doang tapi karena kalian bet anjir gila walaupun enggak multi-hit sih kalau dari gue lihat nih nggak nggak multi-hit ya kalian bisa lihat nih lima yep enggak ada multi-hit enggak ada multi-hit jadi ya oke kita lihat aja langsung 8000 10.000 15.000 nullification aja dan match-nya oke juga bro bro I mean look at the damage man udah 175 info aja oke ini padahal unit support loh gila nullification ini kita pakai lagi eh ilang semua bro ga ada ice ga ada flying turun semuanya lainnya harusnya nih expert mage-nya ini lainnya tuh ini kan flying harusnya co tapi jadi expert mage-nya oke kita langsung aja update selanjutnya nullification harga 15.000 DM jadi 175.000 tapi attack speed jadi sembilan anjir udah Godspeed aja attack speed itu sembilan bro lama bet lalu range-nya jadi 25,2 harga 15.000 oke kita lihat wawak jadi Aoi anjir Oh my God jadi full Aoi enggak tuh pantesan aja text-nya naiknya di sembilan anjir gila tunggu di hybrid kah enggak 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 hybrid ya kan bisa lihat enggak mati Oke enggak hybrid tapi ini belum update terakhir kita lihat dulu kita sampai akhirnya gimana oke update saya 20.000 jangan bisa lihat attack speednya kayak gimana range-nya cuma nambah di itu anjir 24.000 lebih lanjutnya oke udah terakhir oke ya ini demikian terakhir teman-teman 293.000 itu gua S ya statusnya S attack speednya 8,2 ini karena gua Godspeed kalau enggak Godspeed mungkin sembilan atau mungkin sepuluh adonno mungkin sekitar segitu dan range-nya cuma 26 burik banget tapi emang skill-nya op banget emang op skill-nya yang op sumpah nih Daza ini yang op itu skill-nya guys yang no longer human nih yang op ini anjir udah gitu cooldownnya enggak lama gitu kalian bisa lihat nih udara cepet loh ini anjir mungkin kayak cuman sekitar dua menit atau tiga menit gitu cepet ini cooldownnya bro tepukin lagi dah hmm no longer human turun lu semua jadi expert mage doang enggak ada regen enggak ada apa-apa gila op beco gila udah gitu full eoi walaupun emang ya nggak hybrid tapi bro I mean tetep aja bro ini skill-nya op banget anjir no longer human ini apa-apaan dah gila bisa maksanya yang fire-fire kayak gini nih fire udah fire-fire kayak gini bayangin ini bakal hilang anjir sama-sama Dazai-dazai ini uang gila sih oke kita bab sekarang sama griffin kita bab griffinnya udah 100 persen sih oke 150 persen merek kita bab sama griffin kita lihat berapa demiknya jadi ini isi hampir sejuta anjir nih udah 500 ya ya mungkin demikian 700 ribu sih nih kita kasih OC sekarang kita kasih OC Oke upgrade aja udah berapa mungkin udah sekitar 600 600 iya 600 630.000 belum dikasih livi lagi Pak belum belum dibuff circle lagi ya Oke sekarang kita akan bab circle dulu let's go ya oke nih udah udah 100 persen harusnya kita tungguin aja sekarang gue pengennya bisa nge-spawn berapa Dazai tiga kayaknya sih ya cuman tiga Dazai tapi tetap aja bro tiga Dazai dengan full EOI dengan damage ya easily lihat tuh 50 persen aja udah 700 ribu anjir berarti ya sekitar 800 ribu damage ya mungkin ya ya kan bisa 900 bahkan hampir sejuta anjir gila bro damage hampir sejuta ini support lah ya ini unit support guys ya jadi bukan unit demager oke unit support dengan skill yang sangat overpower ini duit gue 100 ribu kita lihat apakah habis nggak berarti ya berarti nggak mahal-mahal banget sebenernya bahkan kayak cuman 60 ribu atau nggak hampir 70 ribu gitu udah bisa ngasilin Dazai gila bro ini bro skillnya nggak ada obat ya skillnya sih yang OP sangat itu skillnya menurut gua nggak masuk akal banget ini bener-bener sama kayak Rimuru anjir jadi yang armor-armor segala macam tuh udah nggak ngaruh lagi sekarang temen-temen ya bahkan yang flying-flying nih turun semua anjir gila Oke thank you temen-temen itu aja kayaknya untuk video kita kali ini gue sangat recommended sejarahnya kalau kalian mau farming karena ini bener-bener mekanik baru ya nggak ada di animadvenger sebelumnya jadi ini satu-satunya unit yang punya skill kayak begini dia doang jadi kalau kalian mau punya silahkan kalian gacain dia eh gacain farming-in dia di portal sampai dapat shardnya oke itu ya itu temen-temen untuk video kita kali ini thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir like jangan suka dislike kalau kalian nggak suka subscribe juga kalau kalian mau nggak usah di-subscribe ya Pak kita pulangin nonton di video-video kita ya bye bye ciao sub indo by broth3rmax